Indonesia sebagai negara besar memiliki beragam suku bangsa, mulai dari ujung Aceh sampai Papua. Berbicara tentang Papua, belum lengkap rasanya bila tidak menyebut suku Asmat yang terkenal dengan kerajinan ukiran, yang menilai seni tinggi dan bermakna cukup dalam. Kali ini Kemlu TV membawakan liputan Pesta Budaya Asmat ke-32 yang digelar di Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat, Papua, 19-24 Oktober 2017. Penyelenggaraan Pesta Budaya Asmat adalah untuk mempertahankan Asmat sebagai situs budaya dan memperkenalkan Kabupaten Asmat sebagai tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pesta Budaya Asmat 2017 diisi dengan beragam kegiatan, antara lain visual expedisi NKRI, karnaval NKRI, eksibisi tungku api wair, demo mengukir dan mengayang, lomba mengukir, labu tifa dan nyanyian sakral, eksibisi tarian masal, atraksi manuver mengukir, atraksi manuver perahu, leleng ukiran dan anyaman, souvenir khas Asmat, dan kegiatan suku Asmat lainnya. Staf Ali Menteri Luar Negeri, Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Duta Besar Priyanti Gagarin Jadmiko Singgi, hadir memenuhi undangan dari Keuskupan Agats. Duta Besar Priyanti Gagarin bersama Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Uskup Agats, Monsignor Aloisius Murwito secara resmi ikut membuka Pesta Budaya Asmat ke-32 tahun 2017 di lapangan Papan Yosudarso, Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Pesta Budaya Asmat juga disemarakan dengan pawai budaya. Pertemakan, Mineka Tunggal Ika mempererat pembawuran kebangsaan, mengelilingi Kota Agats diiringi tarian adat masyarakat Asmat dan parada kelompok masyarakat suku bangsa lainnya yang tinggal di Kabupaten Asmat. Pihak panitia secara serius berupaya untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan ajang Pesta Budaya tahunan ini. Hal ini dilakukan melalui seleksi di tingkat listrik sejak bulan Agustus hingga Oktober yang meliputi seleksi ukiran dan anyaman, penentuan kelompok tari, serta pembinaan seni dan budaya. Pesta Budaya Asmat tahun 2017 diikuti oleh 449 seniman, terdiri dari 199 orang pengukir, 60 orang pengayam, 6 kelompok penari berjumlah 90 orang, dan 20 perahu dengan jumlah 100 orang. Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Polhukam, Priyanti Gagarin kepada Insan Pers mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri siap membantu promosi Pesta Budaya Asmat ke luar negeri, sehingga semakin banyak wisatawan manca negara yang datang ke Asmat. Kami rasa ini sangat perlu untuk didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih baik. Misalnya bandar udaranya, EWET kan sedang dikembangkan. Kemudian bagaimana bisa mengangkut dari EWET itu ke sini dengan sarana yang lebih baik dan lebih banyak. Itu akan sangat membantu. Karena percuma kalau kita promosikan besar-besaran, tapi sarananya tidak ada. Mereka tidak akan berminat untuk datang kalau sulit mencapai tempat ini. Itu saja yang kita harapkan. Meskipun belum banyak wisatawan manca negara yang hadir tahun ini, Pesta Budaya Asmat ke-32 tetap menjadi momen penting bagi eksistensi suku Asmat. Dengan kekuatan ilham leluhur sebagai sumber inspirasi dalam seni ukir khas suku Asmat. Kemlu TV melaporkan dari Asmat, Papua. Terima kasih.